Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Abah Salwin Kita mereview perkembangan terkini Stadion Bola Kaki Kebanggaan Provinsi Jambi Suarna Bumi Di Jalan Lintas Jambi Muarobulian, km 21 Tepatnya di Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarobulian Ini kita saksikan gambaran jika stadion ini sudah selesai Seperti inilah bentuknya Kemudian latar belakang kita saksikan Motif tanjak khas Provinsi Jambi pun terus dikerjakan Karena beberapa waktu yang lalu Pihak proyek dan dinas pekerjaan umum Dan perumahan rakyat Provinsi Jambi Telah mengklaim bahwa Stadion ini telah selesai Mencapai 75% Oke kita saksikan ini adalah bagian depan Sebelah kiri bangunan stadion Kota Jambi Sementara sebelah kanan menuju ke Bulian Bungo dan seterusnya Proyek stadion Suarna Bumi Didanai oleh APBD Provinsi Jambi Dengan biaya 244 miliar 997 juta 582 ribu rupiah Target pekerjaan diawali pada Tanggal 9 Maret 2023 Dengan waktu penyelesaian selama 660 hari Oke kita coba terbang Melalui drone Menyaksikan atau mereview Kondisi stadion Suarna Bumi ini Dari udara Oke kita saksikan Perlahan tapi pasti Dari Kawasan Atau kompleks SMA Negeri Titian Teras Jambi Kita menuju Ke atas Terus naik Dan langsung ada Terlihat Bangunan stadion Suarna Bumi Yang masih dikerjakan Oke sahabat Abah Salwin Channel Lokasi Stadion Suarna Bumi Berdampingan langsung Dengan Man Insan Cendikia Man Ice Berada di Sebelah timur Stadion ini Kemudian di Sebelah barat Menuju ke arah Bulian Berhadapan dengan Perkantoran Kecamatan Jambi Luar Kota Kemudian Di depannya Berhadapan langsung Dengan SMA Negeri Titian Teras Jambi Kemudian Di sebelah kanan SMA Negeri Titian Teras Juga Sedang berjalan Exit Tol Seksi keempat Betung Jambi Berjarak 170 Kilometer Dari Betung Jambi Sementara Dari Pijuan Ke Sebapo Berjarak 19 Kilometer Proses Pekerjaan Jalan Tol ini Terus Berlangsung Dan Seksi 3 Bayung Lencir Tempino Sudah 100% Selesai Ini Menandakan Bahwa Stadion Suarna Bumi Ini Berlokasi Di tempat Yang sangat Strategis Karena Berada Tidak jauh Dari Jalan Nasional Kemudian Di depannya Juga ada Taman Milik Kabupaten Muaro Jambi Taman Tugu Tangan Ya Ini lokasinya Kita saksikan Ada Jalan Di Lintasan Ini Menuju Ke Batanghari Muara Bulian Kabupaten Sarolangun Merangin Tebo Bungu Dan siapa Yang ingin Ke Sumatera Barat Padang Juga Melintas Di jalan Ini Tepatnya Di sebelah Barat Stadion Suarna Bumi Oke Kita coba Putar Ke kanan Kembali Maka Akan Terlihat Lah Pekerjaan Proyek Stadion Sepak Bola Kebangkaan Provinsi Jambi Terus Dikerjakan Oke Sahabat Abah Salon Channel Kita kembali Memberikan Informasi Bahwa Konsultan Proyek Ini Oleh PT Fasade Internasional Kemudian Konsultan Pengawas Atau MK PT Arcemedia Konsultan Bersama PT Manggalakarya Bangun Serana KSO Kemudian Kontraktor Pelaksana Diamanahkan Kepada PT Sinar Cerah Sempurna Mudah-mudahan Para pekerja Kontraktor Bekerja Sesuai Dengan Standar Tepat Waktu Dengan Kualitas Yang Baik Karena Ini Dibangun Bukan Hanya Untuk Kita Tapi Kelak Untuk Anak Cucu Kita Oleh Karena Itu Membangunan Harus Kokoh Kuat Berkualitas Oke Sahabat Yang Berbahagia Di Sebelahnya Di Sebelah Kiri Stadion Ini Kita Saksikan Ini Adalah Kompleks Madrasah Alian Negeri Insan Cendikia Berhadapan Langsung Di Seberang Sana Sebelah Kanan Kompleks SMA Negeri Di Tentras Jambi Kita Coba Mengarah Ke Kota Jambi Ada Jalan Nasional Di Sana Jalan Lintas Jambi Muara Bulian Sebagai Mana Disampaikan Tadi Di Lokasi Ini Juga Terdapat Exit Toll Itu Dia Ada Penampakan Yang Berwarna Orangye Dan Sedikit Ada Coran Ayak Ini Dia Nanti Disana Ada Interchange Exit Toll Keluar Dan Masuk Seksi 4 Betung Jambi Ini Adalah Seksi 4 Dari Tempino Ke Simpang Nes Exit Di Pijuan Berjarak 19 Kilometer Itu Tadi SMA Negeri Tietentras Kita Kembali Ke Arah Barat Sangat Dekat Sekali SMA Tietentras Mancendikia Exit Toll Dan Perkantoran Kecamatan Jaluko Dan Kita Kembali Ke Stadion Suarna Bumi Jambi Sahabat Salwin Channel Stadion Sipak Bola Suarna Bumi Yang Dibangun Pemerintah Provinsi Jambi Ditargetkan Akan Selesai Di Akhir Tahun 2024 Stadion Yang Diklaim Atau Digadang Gadangkan Sesuai Dengan Standar FIFA Ini Dibangun Dengan Anggaran Sebesar 250 Miliar Rupiah Lokasi Stadion Berada Di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian Kilometer 21 Keluruhan Pijuan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi Hanya Sekitar 20 Menit Dari Kota Jambi Gubernur Jambi Mengatakan Bahwa Progres Pembangunan Stadion Baru Ini Terus Berjalan Sesuai Dengan Yang Direncanakan Kita Berharap Stadion Sepak Bola Yang Jadi Kebanggaan Masyarakat Jambi Ini Insya Allah Ditargetkan Akhir Tahun Ini Bisa Segera Rampung Ujar Al-Haris Beberapa Waktu Lalu Dia Menyebutkan Total Lahan Yang Dipakai Mencapai 11 Hektar Stadion Ini Dapat Menampung 20.000 Lebih Penonton Stadion Dibangun Dibangun Dalam Waktu 3 Tahun Ini Nantinya Juga Dilengkapi Dengan Lintasan Atlet Yang Menggunakan Bahan Sintetik Dilihat Dari Desain Rencana Pembangunan Stadion Ini Memiliki Lintasan Atlet Seperti Stadion Stadion Lain Yang Ada Di Indonesia Al-Haris Gubernur Jambi Pun Terus Menekankan Kepada Kontraktor Kepada Para Pekerja Agar Melaksanakan Pembangunan Tidak Hanya Mengejar Waktu Dan Target Tetapi Juga Memperhatikan Kualitas Pekerjaan Sejauh Ini Progres Pembangunan Stadion Cukup Baik Seperti Konstruksi Bangunannya Juga Cukup Kuat Dilihat Dari Cara Kerjanya Yang Terpenting Ini Mesti Terus Dilakukan Pengawasan Yang Baik Agar Apa Yang Direncanakan Bisa Sesuai Yang Diharapkan Ujar Haris Lagi Penonton Yang Berbahagia Meski Sejauh Ini Tim Sepak Bola Di Provinsi Jambi Masih Disebut Belum Mencapai Liga Sepak Bola Nasional Namun Diharapkan Dengan Adanya Stadion Sepak Bola Ini Jambi Mampu Menjadikan Tim Sepak Bola Yang Lebih Berkembang Lagi Saat Ini Pemerintah Provinsi Jambi Melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Terus Mempercepat Pekerjaan Proyek Multias Ini Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Direncanakan Oke Sahabat Mudah-mudahan Harapan Gubernur Jambi Untuk Membahagiakan Warga Masyarakat Provinsi Jambi Salah Satunya Melalui Proyek Stadion Melakaki Suarna Bumi Ini Bisa Terwujud Dengan Baik Dan Sebagaimana Pernah Beliau Sampaikan Bahwa Ini Adalah Kenang-kenangan Untuk Warga Provinsi Jambi Yang Sangat Ia Cintai Sebagai Kenangan Beliau Pernah Menjabat Seorang Gubernur Jambi Dan Yang Terpenting Dengan Adanya Stadion Ini Kiranya Bisa Menambah Gerak Naik Perekonomian Warga Yang Berdomisili Di Sekitar Stadion Suarna Bumi Ini Khususnya Warga Masyarakat Kelurahan Pijuan Kecamatan Jambi Luar Kota Dan Kiranya Juga Tidak Mengganggu Aktifitas Proses Pembelajaran Di SMA Negeri Titian Teras Jambi Dan Man Insan Cendikia Karena Jarak Stadion Ini Dengan Dua Sekolah Favorit Provinsi Jambi Ini Sangat Dekat Namun Barangkali Juga Bisa Dimanfaatkan Nanti Ada Izin Jika ada Kegiatan Olahraga Kedua Sekolah Ini Bisa Menikmati Atau Memanfaatkan Fasilitas Ini Bersama Sama Oke Demikian Barangkali Liputan Salwin Channel Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Tetap Semangat Demi Mencapai Masa Depan Memakmurkan Masyarakat Jambi Dan Mencetak Generasi Pemimpin Handal Masa Depan Asal Provinsi Jambi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemimpin